Halo teman-teman YouTube jumpa lagi dengan channel saya di channel Mario tutorial official Terima kasih buat teman-teman yang sudah support yang sudah subscribe tentunya channel ini tidak akan bisa berkembang tanpa support dari teman-teman semuanya dan yang belum support yang belum subscribe silahkan support dulu ya agar tidak ketinggalan video-video yang di upload tentunya tentang tutorial di channel ini Oke di video kali ini saya akan bahas tentang cara bagaimana login pengaturan menggunakan super admin dan ganti untuk mengganti nama dan juga password ataupun Sandi Wifi Indihome gitu ya di sini ya berlangganan Indihome dan untuk akses saya menggunakan handphone ya ini yang saya buat praktek handphone dan juga untuk alat-alat ataupun alat Wifi nya modemnya itu saya menggunakan yang versi lama masih menggunakan fiber home dengan model model HG6243C kalau untuk yang model sekarang ada yang baru HG6145F ya kalau nggak salah ya tapi kalau untuk password login pengaturannya sama gitu ya Nah untuk langkah pertama kita harus terhubung dulu untuk Wifi nya disini Wifi nya dengan modem fiber home saya menggunakan nama global net seperti ini ya ini nama Wifi saya dan untuk alatnya menggunakan fiber home lalu teman-teman masuk ke dalam Google Chrome ya masukkan IP IP standar dari fiber home nya jadi kita masuk ke dalam pengaturan itu melalui IP ya 192.168.1.1 itu IP standar ataupun IP bawaan dari router fiber home HG6243C nah untuk eh IP 192.168.1.1 sudah diketik di dalam Google Chrome lalu pilih pencarian nah kita dibawa ke tampilan yang seperti ini teman-teman ya ini tampilan utama ataupun layar depan jika kita masuk ke dalam fiber home disini disuruh memasukkan username dan juga password nah untuk username dan juga password ini ada dua login pengaturan yang satu menggunakan pengaturan yang satu menggunakan user itu standar untuk pengaturannya terbatas dan juga menggunakan admin nah disini kalau teman-teman biasanya untuk rekomendasi yang standar itu menggunakan user ya dan passwordnya itu user 1234 itu biasanya untuk mengganti password biasanya seperti itu ya nah disini berhubung untuk username dan juga passwordnya sudah saya ganti jadi kalau menggunakan user dan juga passwordnya passwordnya itu gagal ataupun error ya karena saya sudah ganti dari user 1234 menjadi password saya pribadi begitu ya Nah untuk passwordnya untuk login pengaturan apa bisa diganti Bang gitu ya bisa ya untuk admin dan juga user itu untuk login pengaturan itu bisa diganti saya sudah upload videonya di video saya sebelumnya itu untuk menghindari orang-orang yang mungkin gampang akses untuk masuk ke dalam pengaturan wifi kita begitu ya Nah disini saya login menggunakan admin dan untuk passwordnya masih password admin standar ya disini sudah saya copy nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi di bagian deskripsi saya login menggunakan admin untuk passwordnya itu saya tulis di bagian deskripsi jika teman-teman baru pertama kali menggunakan password ini silahkan ketik secara manual dan jangan sampai salah untuk salah satu hurufnya ya karena untuk salah satu hurufnya itu jika salah dipastikan gagal login ke dalam menu admin yang seperti ini kalau untuk menu admin lebih komplit ya daripada user ya di sini untuk Davis modelnya HG6243C dan untuk sistem pengaturannya ada status network security aplikasi dan manajemen tapi kalau untuk user itu hanya ada status network dan manajemen saja Nah setelah itu kita pilih di bagian network di bagian network itu di bagian kotak kolom kiri itu ada basic advanced wifi control dan juga WPS teman-teman pilih di bagian advanced ya untuk mengganti nama dan juga password wifi dan untuk radio on ya teman-teman ya disini jangan salah mengartikan ya kalau radio on ini bukan untuk menyembunyikan wifi ya tapi untuk menghilangkan sinyal nanti jika teman-teman banyak teman-teman yang lain sudah praktek radio on ini dikira kita untuk menyembunyikan wifi tapi wifi nya masih maja di malah hilang dan tidak tahu cara mengembalikannya nah teman-teman pilih advanced setelah itu ya advance disini untuk nama SSIDM nya itu global net seperti wifi saya yang terhubung disini saya menggunakan global net yang seperti ini ya Nah itu untuk menggantinya teman-teman silahkan klik di bagian namanya saja lalu hapus untuk nama wifi yang lama dan masukkan nama wifi yang baru itu untuk mengganti namanya dan lalu kita tarik ke bawah itu ada password titik-titik yang dibawah ini ya ada TKIP-AS dan juga TKIP-AS ini ya kita centang keluar untuk nama passwordnya ini password ataupun sandi wifi kita yang lama begitu ya jika kita mau mengganti dihapus juga silahkan jadi tadi yang diatas itu namanya jika sudah dihapus lalu tarik ke bawah untuk passwordnya itu juga dihapus satu persatu lalu dimasukkan password yang baru gitu ya Nah jika sudah dimasukkan password yang baru dan juga nama yang baru itu di bagian kotak bawah ada eh tulisan apply dan cancel ya itu teman-teman jika sudah pasti untuk nama wifi dan juga passwordnya diganti pilih apply nah disitu setelah diklik apply nanti untuk sistem pengaturannya akan terputus karena untuk wifi nya terputus begitu ya jadi wifi nya sudah berganti nama yang baru dan juga password yang baru teman-teman silahkan masukkan password dan juga nama wifi yang baru diganti dengan nama wifi yang baru tadi setelah itu jika sudah terhubung teman-teman jangan langsung login ke pengaturan lagi ya ditunggu kira-kira 5 menit baru dicoba untuk login pengaturan lagi karena jika langsung login biasanya akan mengalami kegagalan oke ya itu tadi cara bagaimana mengganti password wifi dan juga nama wifi semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih